Hai temati ya sekarang silahkan diubah diubah di apa itu namanya ambil diambil tempatiknya usada ini masih materi sains oke tadi ngajarin nyanyi di kelas sains di kelas ICP sifat-sifat air itu loh anak-anak itu nggak hafal-hafal pakai nyanyi aja biar hafal sifat airnya nyanyi lagunya ternyata usada ema langsung terbawa suasana usada nazar karena oh babar babar jangan-jangan lagunya ini siapa namanya armada saman ini oh enggak ya lagunya samson usad oh samson kenangan terindah simsanta simsanta us tapi aku nggak bilang kalau itu lagunya samson kenangan terindah nggak bilang cuman bilang gini ayo anak-anak kita nyanyi air dia benda yang cair ke tempat yang rendah nyanyi 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 ubah bentuknya sesuai dengan tempatnya ini cocok sama ustad barok ini samain buat video ustad barok yang gitar samain nyanyi pak jadi bagus sifat-sifat air gitu ya alaman berapa us? ini nggak ada di buku nak nyanyi itu kok tanya alaman ustadatari ngarang sendiri kok tanya alaman beli youtube u ustadz materinya usada oh materinya kayak nyanyinya itu halaman berapa nggak ada kan mengenal sifat-sifat air kalau materinya apa reguler kan beda ya kita tentang jauh hidup agus-agus kok menakutkan takut-takut itu kenapa us Naila kenapa? Naila Naila bikinnya diwati ikin air rata nggak itu ada hey hey sekarang kita sampai alaman berapa nak alaman 31 kemarin 32 kan sudah ya 32 sudah sekarang kita lanjutkan ke alaman berikutnya alaman 32 itu usada tanya alaman 32 itu sudah kita jawab sampai terakhir belum? belum sampai pertanyaan nomor berapa? kalau aku yang paling bawah oh sudah sama oke terima kasih nah sekarang kita lanjutkan ke halaman 47 subtema 2 silahkan lihat ketemu 47 tema 2 tema 3 tema 2 tema berapa? 3 tema 3 lo nak lanjutannya kemarin oh kasih kasih katanya rapi halaman 47 itu ada jenis-jenis hewan yang perlu kita lestarikan lestarikan anak-anak jadi beberapa hewan dia eka lestari apa sih nak ada beberapa hewan di Indonesia itu yang sudah mulai punah karena apa? karena jumlahnya semakin sedikit ya nah sekarang kita lihat halaman 48 usada ambil cek listernya usada tadi dulu siapa yang belum tercantang amin sabnazar usada ema tadi langsung tau lagunya usada tari saya tau loh lagunya eh ternyata nyanyi aku zaman-zaman dulu banget gitu ternyata dia nyanyi usada waduh wah ini silahkan diputar berulang kali aku gitu miro miro ada miro enggak miro belum adil lainnya oh belum adil banyak yang kosong ini jertangannya miro ini adi iya adi juga belum adil juga belum ya kenapa ini adi ini waduh usada ayahnya rafi rafi aduh usada lupa belum balesin chatnya rafi usada kemarin minta maaf ya rafi soalnya usada masih pembekalan jadi enggak fokus pembekalan pembekalan itu apa us pelatihan ayo rafi dibaca yuk halaman 48 48 burung cendrawasi yang di kotak biru itu dibaca oh iya iya burung cendrawasi selahnya itu loh kok pendek sih ayo selanjutkan iya dari kemarin iya usah siapa ini mbak M kok iya usah ngurus sih temennya ayo nah dilanjutin burung cendrawasi disebut juga sebagai burung surga burung yang menjadi maspot papua ini memiliki warna bulu yang indah bahkan kembar kabarnya karena keindahannya itu juga burung ini jarang lebih sering terbang dan hingga di jahat pohon warna bulu cendrawasi yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam coklat orangnya kuning putih biru merah hijau dan ungu burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memenjang dan unik yang tumbuh dari paru sayap atau kepala cukup dilanjutkan kaihan warna bulu cendrawasi yang mencolok biasanya merupakan kombinasi warna yang bermacam-macam warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelempokkan jenis mereka habitat asalnya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur burung cendrawasi mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas provinsi Papua masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasi sebagai perlengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka top lanjutannya fin keberadaan burung cendrawasi kian lama kian terancam pemburuan dalam penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama bulu cendrawasi juga diperdagangkan digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa tapi gini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi beberapa jenis cendrawasi yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasi kuning kecil cendrawasi botak cendrawasi raja cendrawasi merah dan bawah baik ternyata banyak sekali ya anak-anak yang namanya burung cendrawasi itu jenisnya luar biasa banyaknya di Indonesia itu tidak hanya burung cendrawasi saja yang hampir punah ada banyak keaneka ragaman hayati baik itu tumbuhan maupun hewan yang juga hampir punah jenisnya kalau burung cendrawasi dia dilindungi Papua kemudian ada lagi yang dilindungi di Sumatera Pak Sumatera 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 Harimau Harimau Sumatera kemudian ada lagi di Kalimantan apa yang dilindungi di Kalimantan Kera nah Kera karena itu ada banyak macamnya ada si Yamang bukan si Rafi ya bukan kalau si Rafi di apa namanya di SDM di SDM di rumahnya sendiri sekarang karena lockdown di rumah ya hampir punah ini ya si Rafi ini juga hampir punah makanya itu harus dilindungi ya iya tapi bukan jenis satwa jenis manusia ya ada lagi yang di ujung kulon apa yang dilindungi di ujung kulon di ujung kulon badak bercula satu satu kemudian ada lagi yang di waikambas 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 itu di Lampung oh Lampung nah hewan apa yang dilindungi disitu gajah 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 itu dilindungi di waikambas di Lampung usada tadi pernah loh kesana nah kalau kalian ke Karimun Jawa usada tadi juga pernah ini ke Karimun Jawa itu ada yang dilindungi ada hiu kepala martil nah kepala martil yang dilindungi disana ada lumba-lumba juga dilindungi disana ada penangkarannya ya ada penangkaran penangkaran hiu kepala martil ada penangkaran lumba-lumba ada penangkaran penyu ada penangkaran bulu babi bulu babi itu bukan bulunya babi tetap lewat laut yang banyak rambutnya kayak rambutan nyocok-nyocok warnanya hitam dan itu beracun kalau kalian kecocok itu apa kena jurinya itu ya maka harus segera di obadi karena ada racunnya kemudian kita lanjutkan pertanyaannya sudah dijawab belum pertanyaannya itu nak udah kekupu-kupu oh iya kemarin kan kita sudah sampai kupu-kupu kan ya nah sekarang kita lanjutkan ke halaman 52 52 itu apa akibatnya apabila kupu-kupu punah nah pertanyaan nomor 1 apa akibatnya apabila kupu-kupu punah ayo siapa yang tahu apa akibatnya kalau kupu-kupunya punah bagaimana kemarin manfaatnya kupu-kupu apa sih membantu penyerbukan bunga berarti kalau kupu-kupunya punah ada nggak yang bantu nggak kurangkan yang bantu kan ya mungkin hewan serangga yang lain bisa gitu ya seperti lebah itu juga bisa tapi semakin berkurang ya kan berarti terganggu penyerbukan bunga menjadi terganggu lalu nomor 2 apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu apa nak yang bisa kita lakukan mempertenak penantara pengantaran penangkaran kupu-kupu penangkaran kupu-kupu boleh ide yang bagus silahkan ditulis apalagi ada yang lain kamu tahu nggak ada hiasan dinding pigora oh iya ada kupu-kupunya dari kupu-kupu hidup itu yang di oh aku tahu nah itu bisa nggak itu menyebabkan kepunahan kupu-kupu tau-tau-tau sangat bisa bisa berarti bisa berarti yang bisa kita lakukan adalah tidak memburu kupu-kupu hiasan iya us kemudian nomor tiga dimana kupu-kupu hidup dimana sih kupu-kupu hidup daun daun selain di daun dimana di daun di bunga kumpu-kupu itu banyak manfaatnya iya apa saja siapa yang jawab pertanyaannya Raffi manfaatnya apa saja itu loh Raffi tanya manfaat kupu-kupu apa saja penyembukan penyembukan apalagi Nabil manfaatnya kupu-kupu apa Nabil Bapak penyembukan apalagi Nabil masih loading lama loadingnya penyembukan penyembukan alam apa Nabil untuk apa kemarin kalau tubuh kalau dia dalam fase ulat dan ulatnya itu ulat sutra dia bisa apa ulat bulu taus ulat sutra jadi untuk itu baju itu baju baju sutra ya baju aja mana ini ya zam bisa ditulis belum zam tom us hilang orangnya santayan zam ayo ditulis di kolom chat ada tulis kolom chat nomor 1 nomor 3 sudah 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 karena nyakupupu cuma daun doang taus nah apanya apanya makanannya makanannya kalau makanannya itu bukan daun bukan bunga dia nektar dia menghisap nektar dari bunga kalau tempat hidupnya dia pasti jadi larva nah itu kalau jadi larva iya kalau jadi larva dia makanannya daun daun akhirnya bunga juga us apa bunga akhirnya bunga juga entah kita lanjutkan ke halaman berapa ya apa aja enggak tahu entar us ASMR dulu us halaman 63 kodok ya kodok halaman 66 nak 66 ada apa bebek apa ini gurung gurung bebek 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 oke halaman 66 ada naura ada naura ada naura silahkan dibaca halaman 66 yang katas itu rumah edu rumah itu banyak ditumbuhi beraneka ragam pohon banyak serangga dan burung yang berdatangan hari ini hari ini edu berhenti ya warna merah warna merah ya ini ini lagi dibaca lagi dibaca lagi hari ini edu edu menduga burung merpati edu edu merawatnya dengan kasih nahura diulangi diulangi mulai hari ini edu menuju halaman untuk mengamati burung satu hari ketika edu sedang masih melihat burung tersebut tiba-tiba edu dikagetkan oleh suara ekor burung yang terjatuh tidak jauh dari pohon edu menghampirinya ternyata burung itu adalah burung merpati yang mengalami luka pada sayapnya edu menduga burung merpati itu terkena tembakan pemburu edu merawatnya dengan kasih sayang sambil merawat edu mengamati mengamati bagian-bagian tubuh burung yang terluka bentul edu menulis bagian-bagian tubuh burung merpati dan lengkapi tabel di bawahnya kita tuliskan ya disitu sudah ada nomor satu itu paruh fungsinya apa sih paruh itu jadi kalau burung itu bukan mulut ya nanti kalau waktunya PH atau PTS kalian ada gambar burung jangan ditulis mulut ya paruh itu fungsinya untuk apa untuk mengambil makanan iya untuk mengambil makanan lalu nomor dua sayap fungsinya untuk apa sayap itu terbang iya untuk terbang selain untuk terbang untuk apa lagi fungsi sayap mencari makan masa sayap untuk mencari makan tidak imbangkan buat menerbang untuk apa menerbang untuk untuk menentukan arah jadi kalau burung itu mau belok ke kanan belok ke kiri itu dia menggunakan sayapnya untuk arahnya terus ekor untuk apa ekor sebagai alat keseimbangan saat terbang lalu nomor empat cakar untuk apa untuk ambil mangkanan untuk mencengkeram mangsa selain mencengkeram mangsa untuk apa lagi kalau dia mencelok mencelok tahu mencelok tengok-tengok manis ya di jahan pohon nah maka dia menggunakan cakarnya untuk apa untuk berdiri bertengger 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 lalu mata mata untuk melihat untuk melihat masak sudah baik kita sudah eh kita sudah habis ini ya waktunya ya tidak tahu waktunya istirahatkan ini ya iya aku mau oke apa 8 sudah waktunya istirahat berarti sekarang ini ya iya sudah juga waktunya pembekalan baik terima kasih pelatihan pelatihan apa usah alaman 66 ya terima kasih atas perhatian kalian hari ini pelatihan pendamping guru penggerak baik usah dah akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh wabarakatuh